Intro Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan beberapa sentra Kelautan dan Perikanan terpadu atau SKPT sejak tahun 2015 hingga saat ini tercatat sudah ada 15 SKPT yang sudah berjalan dan masih dalam proses salah satunya di Maluku Tenggara Barat SKPT ini diharapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan Maluku Tenggara Barat merupakan daerah yang memiliki potensi yang baik dalam perikanan budidaya maupun perikanan tangkap sektor budidaya tangkap di Maluku Tenggara Barat bisa dioptimalisasi hingga mencapai 85 ribu ton Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan pembangunan SKPT merupakan program yang harus disukseskan di samping itu harus ada keberpihakan dari pemerintah untuk berpihak pada kepentingan nelayan lokal Anggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang telah disusun diharapkan dapat langsung diserap oleh KKP dan dieksekusi langsung ke kabupaten-kabupaten tanpa melalui provinsi Komisi 4 mengesahkan menyetujui anggaran di 12 SKPT seluruh Indonesia dan kita harapkan SKPT yang ada di MTB ini merupakan contoh karena MTB ini adalah perbatasan langsung dengan negara Australia Sementara itu Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Michael Watipena mengatakan potensi alam ini seharusnya dapat menunjang pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat Untuk itu Michael mendukung dibangunnya sarana dan prasarana yang dapat mengoptimalkan pengadaan sentra kelautan dan perikanan terpadu Selatu SKPT itu membutuhkan 100 miliar rupiah untuk memfasilitasi program-program Berbahagialah kepada Meluku Tenggara Barat karena dari 12 SKPT di Indonesia itu Meluku Tenggara Barat mendapatkan fasilitas SKPT Dari Meluku Tenggara Barat, Andri, TVR Palomen, melaporkan Terima kasih telah menonton